Sekarang jamannya begitu. Setara. Jadi kamu masak nasi pun gak bisa gak apa-apa. Misalnya ada yang ngeresek, ya udah gak apa-apa. Gimana sih lo? Karena udah saking nyamannya biasanya begitu. Jadi dia sendiri memang. Budget bensin aja tuh dipas-pasin banget kak. 50 ribu. 50 ribu untuk bensin. 100 ribu tuh jatah buat pacaran. 100 ribu itu gak cukup buat apa-apa. Fel boleh nyanyi gak? Terus dia buka jendela. Terus dia ngambil suara kayak. Marah-marah gitu. Terus dia kayak. Tapi gak kenceng. Cuma kayak. Aku gak bisa jadi pacar yang baik buat kamu. Tiba-tiba gak ada pemasukan. Lihat istri yang kerja. Itu resah memang. Tapi normal sekali. Gue rungsing sih. Gue rungsing. Gue marah-marah. Ketika dia lebih sibuk, gue marah-marah. Gue gak seneng waktu gue banyak dirumah. Biasanya kerja-kerja. Terus tiba-tiba. Dia ngerasain nih kayaknya laki gue sensitif. Gara-gara guenya sibuk. Akhirnya kita ngobrol. Oke coba deh. Lu jujur deh. Lu marah-marah kenapa sih? Iya gue gak enak. Karena gue di rumah. Gue gak megang ini. Terus gak megang kerjaan. Terus pemasukan berkurang. Kan harusnya gue yang ini. Harusnya gue yang ini. Dari situ kita blending. Ternyata. Ya kita berpartner. Ada kalanya memang. Ya oke lah. Ini lagi. Tapi beda. Kalo kakak kan. Ini apa namanya. Resah. Bum sih. Kalo kamu tuh nyaman. Hahaha. Bener. Bener. Ya kan. Emang kayak. Di sini jam tidurnya aku wakilin. Ya kan. Ya dia tuh nyaman. Dia tuh udah disuruh-suruh syuting. Jangan dibawa resah. Hahaha. Ada waktunya bro. Kayak ini gak masuk di kamu. Kalau kayak gini. Ya ini kita berbagi pengalamannya. Karena di channel ini kan. Selalu kita. Sharing tentang relationship. Memang resepnya. Dari kita dan dari kita. Masing-masing keluarga itu beda-beda. Tapi kadang ada. Ada line yang. Oh iya ya. Ternyata semua orang sama. Melakukan yang sama. Tadi apa. Jadi kalo pernikahan tuh. Jangan sampai membuat dari kita. Ya jadi. Status pernikahan tuh. Memang. Memang. Jadi terikat. Jadi ada rule yang mengikat gitu. Karena sebuah perjanjian kan. Bukan hanya antar kedua orang. Tapi dua keluarga besar. Plus sama Tuhan juga gitu. Tapi jangan menjadikan kita pribadi. Yang berbeda dari sebelumnya. Bahaya itu kalo kayak gitu. Jangan sampai jubah suami. Jubah istri. Akhirnya jadi nebelin ego. Nebelin gengsi. Nebelin apa gitu. Jadilah pribadi yang sama seperti sebelumnya. Wow. Gila ya. Keren, keren. Keren sih. Kalian fun menjalani hubungan. Pacaran 8 tahun. Jadi funnya jangan sampai hilang. Karena kalian. Sekarang aku suami kamu. Sekarang aku istri. Aku harus gini. Jangan gitu. Ya. Hidup normal aja. Jadi partner tuh jauh lebih. Itu pernah kamu bahas. Waktu. Waktu di jalan tol. Di hotel pulang. Oke. Kalo pikiran call out. Memang jaman dulu ya. Istri harus di bawah suami. Apapun kata suami. Istri harus menurut. Sekarang zamannya begitu. Iya bener. Setara sih. Jadi kamu masak nasi pun gak bisa gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Eh aku bisa. Aku bisa. Ada gojek udah. Ada gojek. Itu salah rice cookernya kak. Itu kan waktu baru pas pulang honeymoon. Kan belum ada isi di dapur. Terus si mami tuh ngasih rice cooker yang kecil. Aku tuh udah tau. Kalo mau masak beras. Itu airnya segini dong. Satu ruang. Satu ruang. Yaudah aku pakein segitu. Terus kata itu kayaknya jariku kekecilan. Jadi yang di bawah mateng. Yang di bawah tuh udah nyaris jadi bubur. Udah nasi yang banyak. Pas aku buka rice cookernya. Hah? Kok beras semua nih? Nyala gak? Padahal aku udah bangun. Dia bangun tidur jam 1. Sayang ayah makan siang udah disiapin gitu. Pas itu buka. Terus aku bingung. Kayak rice cookernya deh. Aku udah ngikutin kok satu ruang segini. Kami pasang yang lain. Kauknya masak? Enggak. Yang kaleng. Kalengan jadi kayak corner. Semacam corner gitu. Lali air fryer. Nah. Lalu menjadi. Gapapa. Melengkapi. Iya. Aku suka masak. Aku suka makan. Oh justru lu suka masak? Iya. Aku yang lebih sering masak. Maserah masak. Karena perantau ya. Jadi harus bisa survive sendiri ya. Oh aku masih gak ngerantau. Oh iya lu tinggal disini. Cuma emang gue yang. Dia pernah cerita juga masih pacaran nih. Dia waktu itu. Iya nih aku gak bisa masak. Waktu itu mau masak chicken agar reda. Purnya mau kebakaran. Oh itu bener. Itu aku sampe jaman MSN tuh gak gak? Messenger gitu. Oh iya iya iya. Terus kan lagi chatting-chatting. Terus dulu tuh mame aku ngantor. Terus mbaknya pulang pergi. Jadi pas pulang udah gak ada mbaknya. Di rumah sendiri. Terus aku masak lah chicken nugget. Terus aku tinggalin sambil MSN gitu. Yahoo gitu. Terus tiba-tiba. Bau gosong. Terus udah ada api di atas pancinya. Aku panik dong. Aku siram pake air. Aperkin dong masak pake panci kan. Emang dia gak tau alat-alat dapur juga gak tau? Gue gorengan. Ya itu kan meat. Iya lah. Kamu rebus emang pake pancinya. Enggak. Gue goreng. Udah terus tiba-tiba apinya udah di atas gorengan gitu kak. Terus aku siram air. Pas siram tuh. Gitu. Terus hitam semuanya. Terus yaudah. Pas mami pulang kantor. Yaudah pokoknya mami bilang gak boleh masak. Oh jadi karena maminya gak boleh masak. Karena maminya jauh masak. Oh gitu. Aku nurut Samantha. Gak apa-apa. 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 Ngomong-ngomong masalah duit. Aku tuh dibayar sama dia. Wow. Oh iya. Wow. Wow. Jadi apa tuh dikontak sama Scarlett. Terus aku baru tau. Scarlett. Ah ini pun nyeveli. Buset. Ntar malam gue ketemu orang. Ya. Terima kasih apa se-rezekinya. Terima kasih. Terima kasih juga. Mudah-mudahan rezekinya berbaloi. Kondisi kami sedang sulit. Usaha tutup. Terima kasih Scarlett. Masuk baik kok. Tapi beberapa kali kan lihat di IG nya kak Andika. Maksudnya emang. Aduh harus banyak belajar deh. Maksudnya maintain bisnis. Maintain apa segala macem. Nih aku ambil jurusan manajemen. Tapi. Maksudnya ya. Bisnis belum yang gimana-gimana. Oke. Bertaham. Ya bener. Kayak gak berani mulai gitu loh kak. Kalau bisnis. Iya. Kalah mental sama orang di jalan. Iya bener loh. Orang di jalan. Dan. Dia punya keahlian. Bikin nasi goreng. Dia invest. Gerobat. Dia jalan. Iya bener. Masalah laku gak laku. Dia gak peduli. Yang penting dia melangkah dulu. Iya bener. Ya kita kalah mental yang orang di jalan. Kadang-kadang kita terlalu banyak. Mikir abis. Ntar laku gak ya. Ntar desainnya bener gak ya. Logonya bener. Gak jadi deh. Kalau gak jalan-jalan. Dan malah berkali-kali tuh ide yang udah punya tuh kecolongan dulu sama orang. Jangan di share bro. Iya. Itu dia. Bahkan bahkan gak di share bro. Tiba-tiba maksudnya. Oh keduluan. Keduluan. Sekarang orang serba cepet sih. Kurang nekat. Iya. Kadang-kadang bisnis itu emang harus nekat dulu juga. Iya. Gitu. Tapi nanti ada kalahnya lah. Kalian nikah kan baru. Satu setengah bulan. Iya satu. Tapi ya sejujurnya nih. Ngeliat perjalanan kalian yang 8 tahun. Aku tuh di tahun keberapa. Tahun kesekian kan. Yang barengan sama kalian tuh banyak ya. Pasangan-pasangan muda yang pacaran-pacaran. Tiba-tiba ada yang putus. Gitu kan. Kalian kan masih tetep jalan terus kan. Aku gini. Iya loh. Ini bedua ini bener-bener serius kali ya gitu. Soalnya kan. Yang lain-lain udah pada bye-bye-an semua kan. Pasti kan banyak kan. Kalian tetep begitu tuh hebat. Putus nyamuk atau terus? Nah iya itu dia tuh. Terus aja. Bukan putus itu. Maksudnya kita break. Tapi setiap hari ketemu. Itu selalu nyamperin aku. Itu juga sebenernya jadi. Jadi kayak kesannya beritanya heboh tuh. Gara-gara kan aku kan dahsyat kan. Terus aku curhat ke Anwar. Oke. Nah pas curhat ke Anwar kan aku sedih. Sedih mewek gitu. Terus tiba-tiba. Arafi nanya ke Anwar. Kenapa? Uh Anwar kan rumpi. Iya. Gini, gini, gini. Gitu. Pas lagi didaset lagi live. Emang Arafi dibahas. Oh oke. Jadilah langsung kayak hebohnya tuh. Kayak kesannya masalahnya berat banget. Kada emang. Gitu. Cuma yaudah jadinya. Yaudah tapi putus. Tapi setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu. Lima hari lah. Ada kerjaan bareng. Ada apa gitu. Iya tolong. Gak ada kerjaan bareng. Lokasi deket. Enggak. Paling berapa lama. Paling lama lima hari waktu itu. Iya lima hari tetap setiap hari ketemu. Lima hari juga tetap ada ngobrolnya. Iya. Kita pada pen break. Udah blok-blok tapi ntar unblock lagi. Iya. Bisa. APG ya. Iya sih. Nah kalau di dalam pernikahan. Atau udah ada percikan-percikan. Berantem-berantem kecil gitu. Udah. Malah agak heran. Kita tuh justru sering berantem malah. Ngeliat dia seminggu. Gak ada marah ke aku tuh. Enak apa ya. Eh tapi kita suka gitu. Kayak misalnya. Kayak kita udah lama ngeberantem. Udah baik gitu. Iya malah. Gimana abis itu. Yaudah deh. Sensi-sensian aja. Biar berantem. Ayolah. Kenangan ya. Kalau kirain gini. Kita udah lama gak berantem. Yuk. Oh iya. Gimana? 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 Iya bener. Iya sih. Soalnya dia. Gak tau orang kayaknya. Cewek tuh PMS. Ya berapa sih. Jangka waktunya. Semingguan. Ya 4 harian gitu. Ya sebulan. 30 hari. Iya. PMS set yang hari. Tapi aku mau nikah sama Hito. Karena Hito yang bisa ngehandle moodiannya aku. Oke. Iya. Maksudnya. Kalau misalnya orang terdekat ya. Kalau misalnya. Kalau kerjaanmu mau kayak gimana juga. Tetap harus. Tapi kalau sama orang terdekat. Itu biasanya aku jadi lebih manja. Lebih apa. Karena kan. Misalnya kayak di luar harus lebih mandiri. Bla bla bla. Kalau orang terdekat kan jadinya. Lebih. Ya udah jadi diri sendiri. Nah. Hito tuh yang paling bisa ngehandle. Oke. Kalau misalnya aku moodnya lagi down. Dia bisa bikin ketawa. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya mantan-mantan aku yang dulu tuh. Kalau aku ngambek. Dia makin marah. Gitu. Kalau itu enggak. Enggak. Dia memang lucu. Belajar dong sama Hito. Gimana caranya ngeredam orang mudian. Kurang ya aku ya. Oh iya. Oh iya. Wah gue mood swingnya. Parah. Iya mood swing gitu kan. Parah. 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 Ini tadi gue. Hari ini aja ya. Yang terjadi sama gue. Makan malam nih. Kan. Lagi enggak masak. Terus. Mau makan apa. Hmm. Ada tempe enggak. Ada. Ya udah tempe emak telur aja lah. Simpel gitu. Makan omah kecap. Normal kan. Terus tiba-tiba. Tiba nelfon. Tempe nya enggak ada. Cuma ada tempe siang. Kan bayangannya disini kan ekspektasinya. Enak nih nasi omah tempe. Maha itu. Maka tempe doang ya. Terus datang tempe. Berubah moodnya. Jadi bete. Oh ya. Bisa enggak besok. Nyediain aja. Kalau toh enggak dimakan. Jamuran tinggal buang. Gitu. Aku diem aja udah. Kan dia kalau makan masih suapin kan. Iya ya. Oh. Sampai sekarang. Masih sekarang. Jadi aku gini-gini aja. Pemurah enggak denger aja. Hmm. Bersakin aja. Iya. Itu salah satu hal yang. Dari dulu. Dari jaman pacaran. Iya. Gumpas banget. Jadi misalnya ibu dantem nih. Lagi kesel-keselan. Tetep aja. Waktunya makan tetep suapin. Walaupun hatinya. Lagi gondok tetep aja. Kenapa numpuk-numpuk. Hahaha. Aku lagi ngimak. Aku makanan udah gondok ya. Udah A. Gitu main. Kan aku ngorongin tuh. Soal makanan ya minta. Lama aku ya udah makan aja. Hahaha. Hahaha. Tapi tapi musuhnya paha juga. Parah. Parah gue. Parah dia. Gue tuh orangnya. Gak bisa ekspektasinya patah. Jadi sering kecewanya memang. Iya. Dalam semua hal ya. Dalam semua hal. Semua hal. Makanya tadi gue bilang ke mbak. Mbak. Tempe tuh kan murah meriah. Apa sih susahnya. Kenapa harus. Ya siapin aja. Karena Nika tuh. Dia syuting nih. Pulang jam 11 jam lepas. Dia pasti akan makan di rumah. Hmm. Dia gak akan makan di luar. Jarang makan makan di luar. Makanya kalau di rumah. Siapin tempe sama telur gitu. Yang berapa pun. Jadi pas tadi. Tempe pake gak ada. Ya itu salah satu contoh lah. Gue mood swingnya. Parah. Kalau aku gak segitunya sih. Tapi kayak misalnya. Itu terus ngomong gini. Kenapa sih kamu. Kalau ngomong sama orang lain. Halus. Jadi kan sama orang kayak. Misalnya ada yang ngerasa gitu. Ya udah gak apa-apa. Iya. Kalau kita. Gimana sih lo. Gitu. Karena udah saking nyamannya. Biasanya begitu. Iya. Jadi dia sendiri. Itu nyaman ya. Hahaha. Dia sendiri banget. Tapi jadi anak tunggal. Ketika dipinang lagi-lagi itu. Berat gak sih. Tinggalin orang tua. Iya lah. Kayak. Misalnya kayak. Pertama udah kayak. Emang aku punya target nikah. Umur 25-26. Terus kan waktu itu. Mau nikah 25. Terus ternyata. Gak jadi. Jadinya kan di 26. Nah terus udah gitu. Pas udah deket-deket tuh mikir. Kayak. Aduh. Gimana ya. Maksudnya. Gimana ya. Blablabla gitu. Tapi ternyata kan. Hito juga udah mikirin kesitu. Jadi. Rumahnya itu bener-bener. Cuma beda satu flyover. Oh. Iya. Kayak. Jadi kan aku kalau kangen. Atau mami kangen. Atau apa. Tinggal liatkan aku kesitu. Gitu. Dari rumah mama papa itu. Juga deket. Jadi kayak kita di tengah-tengah. Satu area gitu. Iya gitu. Jadi kayak. Yaudah deh. Apa namanya. Apalagi ya. Tapi emang karena. Amah itu udah nyaman banget. Jadi sebenernya gak terlalu berat gimana. Oke. Gak yang kayak. Terus dia juga ngertikan. Kayak maksudnya aku. Gak bisa masak. Gak bisa apa itu. Tadi kepikiran. Gak bisa masak. Gimana ya gue. Yaudah deh untung udah canggih. Ntar dia mau mesen apa. Ntar gue tinggal. Order aja. Dia mau apa order. Gak perlu banyak soalnya. Semua restoran kan. Iya. Gitu aja gitu kan. Terus udah gitu. Yaudah. Tapi. Yaudah maksudnya. Jadi cuma berat di itu aja sih. Tapi ternyata. Bisa. Apa ya. Gak kok. Itu itu. Udah. Lebihnya aman. Udah. Udah. Gak bisa masak. Kalian bikin perjanjian gitu gak. Di hubungan pernikahan kalian. Kalau. Maksudnya. Border. Border. Bordernya. Jangan sampai dilanggar gitu. Kalau. Kita berdua kan. Seandainya ada yang cheating. Di antara kita. Yaudah. Lu keluar dari rumah ini. Tanpa bawa apapun. Hmm. Gitu lah. Atau KDRT. Itu. Itu bordernya kita. Jadi rem ala ramnya di situ. Kalau kalian bikin perjanjian gitu gak sih. Bikin yuk. Hahaha. Kok. Kok kayak ngasih pak. Hahaha. Gila. 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 9 tahun. Pacara 5 tahun. Iya 14 tahun. Itu aja kayak udah lama abang. Emang lama banget gitu. Iya. Emang. Kalau di jalan. Lama. Iya. Tapi gak. Maksudnya gak berasa ya. Hmm. Berasa ya. Ya kayaknya. Gitu lama. Tapi. Ya. Kalau aku sih jujur aja. Enggak gitu yang terlalu. Apa. Biasa. Apa ya. Maksudnya udah biasa aja gitu. Bukannya kayak yang berat. Cuman kalau pas nengok belakang. 14 tahun gitu. Iya. Iya. Kalau kalian. Apa. Apa ya. Apa ya. Apa ya. Masih menikmati lah ya. Masih di. Masih di nuansa honeymoon. Jadi istri dan suami gitu. Iya. Banyak yang maksudnya. Selama. 7 tahun. Lebih itu pacaran. Eh lah. Bahkan sampe. Abis nikah. Dia kayak gak pernah potong rambut. Jadi kayak ngeliat. Ada banyak yang baru aja dari dia. Oh iya. Oh ini baru potong rambut. Oh iya panjang kan. Aku tuh seumur hidup gak pernah punya rambut pendek. Cuman waktu baru lahir kali ya. Hmm. Jadi rambutku selalu panjang. Karena rambutku tuh ngembang. Tebel. Oke. Jadi pas kemarin di turkis. Kayak. Oh mau potong rambut ah gitu. Biar ada yang baru aja gitu. Oke. Itu kan hampir gak boleh pulang sama maminya. Iya aku bilang kan. Maminya aku mau potong rambut ya. Terus maminya bilangnya gini. Kenapa gak boleh? Karena kan maminya aku tau. Takutnya jelek ngembang gitu kan. Oh gitu. Terus aku bilang kalo di dunia terbalik kan aku pake jilbab. Gak keliatan. Gak continuity. Terus kan maminya bilang kamu ada acara yang lain. Blablabla gitu. Terus udah gitu. Gito yang minta. Aku bawa-bawa aja gitu. Gila gitu. Iya kan. Kalau jadi tamen. Iya. Enak tau kalo suami istri gitu. Iya. Iya. Suami atau istri jadi tamen. Iya. Iya. Jadi kamu coba. Ya udah terserah kalo emang suami kamu minta. Tapi kalo misalnya nanti jelek. Saya mau pulang kampung. Saya mau pulang ke Menado. Sampai rambut mau panjang. Baru saya balik. Gitu. Saking gak mau ngeliatnya. Iya. Kalo sampe kamu jelek. Jangan ketemu saya ya. Gitu. Gitu. Habis itu akhirnya aku nekat. Potong rambut. Terus aku kirimin. Terus ya udah mau bilang. Didiemin. Hampir empe malamnya baru. Bagus ke. Oh ya tenang. Tentu gak Zong. Itu juga deg-degan. Oh deg-degan parah pas mutong. Anak penggang banget ya ciri-cirinya. Iya. Iya bener. Kalo itu ada keluar. Adik kakak ada? Ada. Aku anak pertama malah. Oh anak pertama. That's why. Iya bener. Kita tuh punya beberapa kesamaan lah. Emang kan? Karena anak pertama. Terbiasa dari kecil dicekokin sama orang tua. Lu harus jadi contoh buat adik-adik lu. Oh iya kan. Lu kalo kayak gitu adik lu nyontoh gimana. Gini-gini. Lu harus bisa jadi orang. Tengah apa segala macem. Lama-lama beban itu tuh membentuk karakter lu kan. Eh bukan beban ya. Maksudnya petua-petua itu membentuk karakter lu. Iya. Bener. Jadi lu merasa bahwa oke gue harus take over. Gue harus ini. Gue harus ini. Shat if you want. Iya ya. Itu secara gak sadar sih. Betul. Memang secara tidak sadar. Gue aja sadarnya baru-baru belakangan ini. After burn out ya. Iya. After burn out. Karena. Ya. Last year ya. Hmm. Iya akhir tahun kemarin sih belum lama. Iya akhir tahun kemarin. Burn out gitu. Kayaknya gue ngerasa. Oh iya selama ini mungkin. Ya gue gak nyalain orang tua ya. Tapi itu memang lumrah. Lu disematkan ke anak pertama. Pasti jadi tumpuan. Jadi contoh. Jadi apa gitu. Tapi fine lah. Gak usah mikirin disitu. Lu jalanin nikmati prosesnya. Mungkin setiap orang beda-beda. Yang aku pengen tauin. Tadi kan kalian kan pacaran tuh. Dari sama-sama nal banget ya. Berarti ya. Dari. Sama-sama ngerintis. Dari sama-sama ngerintis. Terus sekarang kan ya Alhamdulillah. Pasti udah sama-sama enak. Nah. Waktu jaman-jaman kalian baru ngerintis. Itu suka dukanya apa tuh pacaran. Kan udah belum jadi artis toh. Iya. Maksudnya baru ngerintis kan. Baru ngerintis. Itu udah hari-hari kita nih. Pacaran-pacaran nih pinggir-pinggir jalan sering dong. Oh. Sering agi. Justru itu harus milih. Dulu tuh budget. Ya karena. Aku kan sambil kuliah bayar sendiri. Apabila macam. Karena udah. Papa. Jadi tuh kondisi keuangan emang pas banget. Papa. Pensiun. Aku anak pertama. Ya. Intinya kuliah harus bayar sendiri. Iya. Makanya waktu itu tuh. Agak beratnya. Waktu harus sambil kerja sambil kuliah. Itu yang PR sih. Cuma. Ya puji Tuhan. Bisa-bisa aja gitu. Nah. Terus. Ya duit itu bener-bener minim banget. Dulu kesana war wiri. Casting segala macam. Masih naik motor. Dan harus ikut. Les ya. Karena lesnya tuh fasilitas gratis. Gara-gara aku masuk manajemen. Kan menang lomba modeling. Di mall gitu lah ya. Masuklah sama manajemen ini. Ya. Dengan. Bonusnya ya. Dikasih. Acting class. Modeling class gitu. Nah. Aku gak mau ninggalin itu. Gampang sampai. Lewatan lah itu. Kampus tuh posisi di Alam Sutra. Itu kantor manajemen di Tebet. Itu udah harian tuh. Laman. Harian kita tuh. Jogok banget. Aku naik motor sana. Dia tinggal di. Kelapa Gading. Ya duanya di Kelapa Gading. Dia tuh jauh banget. Ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Terus. Begitu udah dapet kesempatan. Udah mulai bisa nyetir nih. Bisa nyetir. Ya pinjam mobil mama apa-apa. Dan kalo mati. Indah mau buat pacaran ya. Udah. Tapi duit itu ya maksudnya. Bensin itu. Jogok banget. Iya. Ya pasti dari full abis. Full abis gitu ya. Iya. Dan budget. Maksudnya budget bensin aja tuh. Dipas-pasin banget Kak. 50 ribu gitu. 50 ribu untuk bensin. 100 ribu tuh jatah buat pacaran. Iya. 100 ribu. Itu tuh gak cukup buat apa-apa sebenernya. Terus pacarannya apa? Roti bakar. Iya. Roti bakar. Itu aku suka banget. Aku suka banget. Nase goreng tektek. Iya. Aku tuh males kayaknya gitu-gitu. Nase goreng tektek. Terus pecel. Kan gitu juga suka banget pecel. Terus ya roti bakar. Pesang bakar. Mbak kan kita gak pernah cerita kemana-kemana ya. Masalah yang maksudnya bener-bener itu kan. Bagian dari klip. Di nikah. Oh iya. Tapi kan gak detail. Iya mungkin di Youtube ini kali baru dibahas. Jadi kayak 100 ribu itu. Udah gimana. Caranya. Makan dan minum barang. Gimana cara. Dan udah wajib banget. Kalo nyari makanan udah yang paketan. Oh ini, ini, ini. Biar dapet maksudnya. Oh iya gak mau minum. Oh iya udah sama minum. Kita suka berantem. Kalo di bioskop gitu. Terus kita mau beli yang paket anak kecil. Yang 10 ribu apa berapa ya. Itu tuh sweet. Aku kan mengaduh ya. Kalo gengsi ku lebih gede. Tapi kayak. Sweet sweet sweet. Tapi itu tapi itu juga yang pergi beli. Kayak itu harus nonton gitu. Dan bahkan kalo nonton tuh. Diusahain jangan sampai di weekend. Karena weekend kan. Tapi mahal. Jadi kita harus nomad nonton emad. Saking gak punya. Oh iya nomad senen dulu. Iya. Jadi kita kalo bisa nonton pres nomad. Ya udah. Emang temen-temen lu gak pernah. Ya udah di jajanin apa sama pacar lu. Kayak gitu-gitu mau. Sering. Maksudnya dan aku tuh. Pacaran sama mantan-mantannya tuh yang emang kayak. Iya lumayan lah. Tapi orang tuanya kan. Iya orang tuanya. Dan kayak agak belagu-belagu juga jadinya. Jadi kayak pas ketemu sama Hito. Aku ngerasa kayak. Emang aku tuh pengen cari pasangan yang semuanya dari bawah bareng. Terus udah gitu kayak. Yang terbuka aja. Jangan kayak so-so bisa. Padahal ternyata. Enggak. So-so ada padahal enggak gitu. Jadi kayak ya udah. Dia kan juga gak mau ngerepotin mau papanya. Jadi maksudnya ya udah dari uang dia sendiri. Jadi dia nanya. Kayak aku cuma punya uang 100 ribu. Kamu mau makan apa mau nonton? Slow budget itu parah. Jadi kalau udah tiba-tiba. Bisa nonton sama bisa makan di mall. Maksudnya. Di mall-mall pun makannya ya. Ya udah tuh. Pas lagi-lagi ada duit. Kalau gak ada duit ya udah. Kalau lagi dapet iklan gitu. Itu akan jadi cerita manis. Iya banget. Tapi untungnya memang dari. Mami aku tuh selalu gak tau. Pokoknya kalau udah punya pacar. Misalnya pacarnya bayar nonton. Kamu harus bayar makan. Jangan mau dibayarin semuanya. Gitu. Jadi pasti ngomong kayak gitu. Aku gak kaget. Aku kayak. Ya udah kamu nonton aku makan. Atau gak kebalikannya. Atau gak kita suka nonton di ITC. Itu udah. Udah saking kangen. Dulu tuh kayak pacaran juga. Paling bisa seminggu sekali. Iya. Karena kan emang duitnya juga kebatas banget. Terus gue belum lagi buat sambil kuliah. Terus ya udah. Kayak. Udah saking minimnya duit. Terus kayak. Gimana nih udah gak ada. Terus dia udah. Ngakalin aja pake DVD player-nya dia. Cari DVD di ITC. Terus kita pacarannya di rooftop-nya ITC. Oh iya. Terus beli snack-snack yang kayak goceng. Sepertinya di ITC. Jadi sambil pengenangnya. Memenang mobil di rooftop-nya ITC gitu. Ya ampun. Dulu gue pacaran sama dia. Paling mewah gue makan MACD. Oh iya. Lagi awal. Paling mewah gue ngajakin dia makan tuh MACD. Itu menurut gue udah. Udah wah. Udah oke ya. Udah oke ya. Tapi itu akan jadi cerita dan jadi modal yang bagus. Iya. Jadi kalau kalian udah. Bonding cerita kayak gitu tuh yang. Priceless sih. Maksudnya udah sampe di posisi ini. Kalian tuh jadi gak kaget gitu. Karena udah pernah ngalamin semua kan. Ngejalanin. Tapi kalau udah bilang kayak itu. Suka duka. Itu gak duka. Iya. Maksudnya kita berapa lagi. Iya. Sampai sekarang juga kita mesti ngerasanya. Ya udah kayak gitu. Atau kayak gitu. Iya. Saking parahnya misalnya. Itu kan ya bener-bener 100 ribu ya 100 ribu. Iya. Lebih-lebihnya. 10 ribu ke atas tuh udah kita hitung lebih loh. Iya. Jadi maksudnya kayak. Pulang. Wah ini gak cukup nih lewat tol. Iya bener. Itu sampe kayak kalo udah pulang. Simba kan. Kan aku waktu itu sempet tinggal di apartemen. Pas tinggal di apartemen tuh. Itu cuma nganterin aku sampe depan pos doang. Biar gak. Biar parahnya parkir. Bahkan mall pun kita parkir. Karena gak kalo. Tau kan mall kan kalo. Tau apa gading kan. Sebenernya udah ruko. Ya udah kita parkir situ nyebrang. Biar gak bayar parkir per jam. Oh iya. Oh iya. Saking parah. Tapi itu gak apa-apa. Karena malu sih sebenernya kalo diseritanya malu. Tapi itu bagus banget. Tapi mana orang tau. Iya. Orang gak tau happy-happy aja kan. Maksudnya orang nonton di TV. Oh si A pacaran sama si B. Oh enaknya artis sama artis. Wah gitu kan. Iya iya iya. Bener. Gak tau ada cerita-cerita gitu. Itu lah. Jadi penyemangat orang-orang pejuang cinta di sana. Oh iya. Bucin-bucin. Iya. Bucin-bucin. Iya. Gak usah pake gengsi udah. Apalagi sekarang tuh buat laki-laki kayaknya ngerasa. Takun ngedekitin cewek yang. Misalnya setara status sosial lebih oke. Iya. Kan gitu kan. Ah gue mundur duluan deh. Iya waktu itu udah. Terutama udah minder. Karena dia udah mulai syukur duluan kan. Sedangkan modalku ya apa ya. Masih bener-bener sambil. Ya ngeraba. Ngerintis bener-bener dari. Modal lu kesetiaan Del Piero. Terima kasih si. Del Piero. Del Piero nonton gak nih? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. So ini pernikahan kalian baru plan baby udah diobrolin. Atau kalian mau jalan aja. Hmm. Ya ikutin waktunya Tuhan aja lah. Iya. Iya betul. Iya kayak gak mau nunda. Tapi belum program juga. Jadi sedikasinya Tuhan. Sedikasinya. Enjoy pernikahan kalian. Yes. Nikmati prosesnya hari per hari. Karena. Betul. Naik turunnya tuh. Lucu sih. Hadapi. Lucu sih. Pernikahan tuh kompleks dan. Ya lucu aja gitu. Iya. Mungkin kesannya kayak. Sekarang kita ngeliat masalah. Buset ini masalah gede banget. Tapi setelah lewat. Ya elah. Kemarin emang gak ada apa-apanya ya. Iya bener-bener. Iya bener-bener. Terus pacaran 8 tahun. Ah gue mah udah kenal dia pas kawin. Hah. Ini kok beda lagi. Kok beda lagi. Pasti sekarang kan gitu. Tetap ada ini. Dan mudah-mudahan kesetiaan Del Piero. Tetap ada dalam pernikahan mereka. Tetap itu di amin. 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 Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di konten bahasa bahasa berikutnya. Bye-bye. Bye.